Albi Quresh tidak pernah sedikitpun merasa pendapatnya yang paling benar, tidak pernah memasakkan argumennya, tidak pernah mendefinisikan mana surga mana neraka untuk kamu karena itu hak yang di atas. Tidak pernah sedikitpun merasa punya klaim terhadap kebenaran, sementara ia adalah orang yang sudah 70 tahun belajar dan hidup dengan Al-Quran. Saya ingin menunjukkan ini, ayah saya orang yang sangat rendah hati profesor, jadi anaknya lah yang ingin membanggakan ayahnya. Di tengah zaman, di tengah masa dimana orang sedemikian mudah mengklaim menjadi ustadz, sedemikian mudah mengklaim menjadi orang yang awal, yang sedemikian mudah mengklaim siapa yang masuk surga atau tidak. Ayah saya yang sudah 70 tahun belajar Al-Quran tidak pernah merasa dirinya berhak mengklaim kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Dan itu adalah inspirasi saya yang terbesar. Sampai sekarang, setiap pagi, ketika saya bangun, saya selalu melihat ayah saya duduk di komputernya membaca dan menulis. Sepanjang hidupnya ia membaca dan menulis Al-Quran, sedemikian mudah hatinya, sampai ketika menuliskan buku di kata penantarnya, ia tidak pernah menggunakan kata saya. Ia selalu memilih kata kami atau kata penulis, karena katanya pengetahuan yang ia dapatkan bukan karena dirinya, tapi karena Allah. Dan karena kita sebuah orang mulutnya, kalau ulama besar, dan sudah seperti ini, sedemikian rendah hatinya, sampai ia tidak sedikitpun mau membelas segala fitnah, segala cacimaki, segala hal yang buruk, yang diutarakan oleh orang-orang yang pengetahuan agamanya hanya seujung kuku dari pengetahuan agama saya. Jadi kalau ditanya siapa inspirasi saya, inspirasi saya Abi Quresh Shihab, yang dimana saya akan terus belajar untuk rendah hati, karena rendah hati adalah kunci keimanan dan saya masih sangat jauh dari itu. Tolong bantu saya untuk ikut rendah hati dan tidak gampang marah-marah dan berterima kasih, walaupun matanya juga sudah mau selesai. Menjawab pertanyaannya gitu.